Selamat menikmati Untuk mengatasi masalah korupsi, saya telah membuat Surat Edaran No. 01 Tahun 2021 tentang pelaksanaan tata kelola birokrasi yang baik dan bersih, serta bebas dari korupsi. Tidak lama setelah dilantik, saya juga telah mendatangi KPK dan menjalin kerjasama terkait dengan penanganan pengaduan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemberantasan korupsi adalah komitmen saya dan juga harus menjadi komitmen seluruh ASN Kementerian Agama. Oleh karena itu, saya dan semua jajaran Kementerian Agama harus menjauhi praktek-praktek transaksional dan koruptif. Terkait layanan publik, kami terus berupaya meningkatkan tata kelola birokrasi yang kredibel, bersih, dan berwibawa. Salah satu program yang dilakukan dan terus didorong adalah penyediaan layanan publik berbasis digital menghadapi era disrupsi yang mengubah banyak hal secara radikal, termasuk didalamnya masalah keagamaan. Semua ini kami lakukan sebagai bagian dari komitmen Kementerian Agama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!